Ya lihatlah gestu Ronaldo saat dirinya diteriakin Nama Messi, Ronaldo yang pada saat itu bertanding melawan Al-Ithihad pada kemarin malam Supporter Al-Ithihad mencoba membuat mental menge bintang itu turun Supporter lawan yang mencemoh Ronaldo dengan meneriakan nama Messi Padahal seorang Messi tidak ada dalam pertandingan tersebut Tak cuma di akhir pertandingan, ribuan supporter Al-Ithihad meneriakan nama Messi sebelum pertandingan Namun Ronaldo dengan santai membungkam dengan gestur seperti mengekpresikan banyak bacot untuk supporter Al-Ithihad Sudah kebayangkan bagaimana jika seorang Messi hijrah ke Liga Arab Saudi Tak cuma akan menjadi sorotan dunia, namun atmosfer di luar lapangan dan di dalam lapangan akan sangat panas Tidak ada sosok seorang Messi saja, atmosfer Liga Arab Saudi sudah terasa Bagaimana kalau dia berseragam Al-Ithihad Ya memang seorang Messi sempat diromorkan akan ke Al-Hilal Namun dikabarkan Al-Ithihad juga ingin memboyong Lionel Messi Klub kaya raya itu siap membayar mahal seperti apa yang diajukan Al-Hilal kepada sang mega bintang Al-Ithihad bersedia merayu El Apulga dengan bayaran fantastis Karena mencapai 94 juta dolar AS atau sekitar 1,433 triliun per tahun Tampaknya keinginan Al-Ithihad berpeluang 80% Pasalnya penyerang 35 tahun asal Argentina ini belum memperbarui kontrak dengan Paris Saint-Germain Namun ketika ingin memboyongnya, tentu Al-Ithihad akan bersaing dengan klub kaya raya Al-Hilal Sementara itu pada pertandingan kali ini, Al-Nasar harus mengakui ketangguhan Al-Ithihad Dimana Al-Nasar kalah 1-0 saat bersuap ke kandang Al-Ithihad Mental Ronaldo benar-benar diuji di segala sisi pada pertandingan kali ini Apalagi saat Al-Ithihad mencetak wal, ribuan supporter bergemeruh di dalam stadion Nama misi kembali berkumandang saat Ronaldo tidak bisa berbuat apa-apa ketika Al-Nasar mengalami kekalahan Pada melawan Al-Ithihad, Ronaldo benar-benar kewalahan Suplai bola yang kurang sempurna dari rekannya membuat Ronaldo susah membebol Al-Ithihad Beberapa serangan Ronaldo selalu digagalkan pemain lawan Padahal dalam latihan Ronaldo begitu lincah melewati 1-2 pemain Dan itulah masalahnya, mengapa Al-Nasar ingin memboyong Modric ke Liga Arab Saudi Sosok Luka Modric memang dikenal sebagai pemain penyuplai bola yang sangat ideal Apalagi pemain satu ini rekan Cristiano Ronaldo saat berada di Real Madrid Jika Al-Nasar bisa memboyongnya, tentu Luka Modric bisa menyuplai umpan kepada Cristiano Ronaldo Pada laga selanjutnya melawan Al-Abha, Ronaldo harus bisa mencetak gol Minimal Al-Nasar harus meraih kemenangan sebisa mungkin Jika tidak, nama Messi akan berkumandang kembali Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!